Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, Agung Bayu 025 Dan teman-teman, info yang ditanya terus hampir tiap live stream Bang, event double rally kapan? Double rally kapan? Double rally kapan ya? Mungkin banyak dari kalian yang gak cari reliknya busuk ya Akhirnya untuk infonya sudah dikasih tau dari Hoyo First Atau dari Hoyo Lab Sebenarnya, ini udah dikasih tau dari jauh-jauh hari ya Dari special program terakhir BTW nanti ada special program ya Kalau gak salah jam setengah lapanan dan kita bakal nobar juga Di stay tune karena ntar malam kita bakal nobar untuk special program 1.3 ya Fuxen dan Hank, dan Hank Il sama si Links ya Buat kit mainnya mereka, mungkin gak dijelasin secara detail Tapi main kita bakal bisa tau Plus info-info untuk 1.3 Terutama untuk story lah ya Karena gue penasaran apakah main story dilanjut Atau bakal di skip satu patch lagi ya di 1.4 Tapi kita lihat nanti aja waktu special program BTW buat info ini sebenarnya udah dikasih tau dari jauh-jauh hari ya Yaitu adalah pada tanggal 19 Agustus Yaitu besok untuk double reliknya Langsung aja kita cek untuk eventnya Oke guys, kita sudah ada di Hoyo Lab ya Kalian bisa cek, ini tuh postingan tanggal 5 Agustus ya Event Overview Vol. 2 Ya event-event di bannernya Kafka Release ya Udah sempet gue singgung juga Yaitu adalah ini ya Penutup eventnya adalah Realm of Strange Alias double relik itu sendiri Yang dimana akan berlaku atau akan Mulai eventnya pada tanggal 19 Agustus Sampai pada tanggal 26 Agustus Tapi yang jadi pertanyaannya adalah Apakah dia akan sama dengan double planar kemarin atau tidak? Udah keluar postingannya ini baru banget ya 3 jam yang lalu Yaitu adalah mengenai event Cavern Relik Drop Rate Double Untuk Limited Time Yaitu Double Relik Drop Rate Ini sama kayak double planar Bedanya ini untuk di reliknya teman-teman ya Kalau double planar itu kan harus main SU dulu kan Kalau double planar itu harus mainnya disini nih Tapi kalau yang double relik itu di Cavern of Corrosion ya Jadi sekali masuk drop ratenya Bisa 2 kali lipat Sama kayak double calik Sama kayak double planar Waktunya 19 Agustus sampai 26 Agustus Cuman disini gak bisa tau ya Apakah sistemnya sama kayak double planar terakhir atau enggak Karena double planar terakhir itu Tidak ada limitasi masuknya Jadi langsung dikasih 12 chance jebret Habisin Seserah Mau dicicil Mau dipakai semua 1 hari Bebas Nah untuk kasus ini kita gak tau ya Apakah sama atau tidak Masalahnya adalah Kalau dibikin langsung jebret 12 chance gitu Let's say ya 12 kali masuk Menurut gue Itu gak banyak orang yang bisa Ngebut 1 hari kelar Kenapa? Karena kalau di Simulatum Universe Kalian sekali masuk ya Atau sekali nuker itu Butuh 1 coin Dan kalian bisa nimbun coin kalian Either dari hadiah Mingguan Simulatum Universe Atau timbunan Stamina Trailblaze Power Bisa kalian tuker ke Immersifier ini Atau coinnya Jadi kalau Cavern of Corrosion Ini kan gak bisa ya Ini yang bisa ngejar Mungkin 12 kali chance Dalam 1 hari Cuman mereka-mereka Yang masih punya fuel Sedangkan kalau kita-kita Yang fuelnya udah habis Pakai bakar resource Bakar relic Segala macem Ya gak bisa temen-temen Cuman Harus nunggu dari Reset 13 powernya itu sendiri Jadi gue gak tau Apakah sistemnya bakal dikasih Langsung 12 chance Atau enggak Kita lihat besok aja Tapi jujur temen-temen ya Menurut gue Mau dilanjut 12 kali chance Bebas masuk Mau di limit per hari Ada Batasannya Bebas terserah Karena dropnya Sampah Double planner 12 kali masuk Gue gak dapet apa-apa Zero Tidak ada relic yang kepake Semuanya Jadi bahan sampah Fit doang guys Ya gue gak tau Kalian gitu juga Apa enggak ya Tapi Dari beberapa live stream sih Waktu double planner kemarin Bilangnya Iya bang Gue juga bang Double planner kali ini Drop ratenya Ancuran-ancuran Ya dropnya banyak ya Double guys Yang ungu dapet double Yang kuning bisa dapet double XP-nya double Credit double Pis sialnya Jangan di double Ini sialnya Kenapa ikut double juga Gak ada kepake Sumpah Zero Gue gak dapet apa-apa ya Double planner kemarin Cuman jadi Sampah Cuman jadi sampah Bahan buat naikin Relic Kafka gue yang sekarang Betar-betar gak kepake Statusnya Ancuran-ancuran Jadi gue sih Jujur aja Double rally gak terlalu excitement Gue lebih tunggu Event double calyx lagi ya Karena double calyx Menurut gue Jauh lebih Berguna ya Karena drop ratenya jelas Double Dapetnya juga enak Dan menurut gue Ini gak ada ruginya ya Karena Kerasa banget Gue inget banget Double calyx Waktu eventnya tuh Ke blade ya Jadi gue farming Pre-farm blade tuh Ketika double calyx Dan ketika blade rilis Gue tinggal all in Semua resource gue udah siap Untuk si blade Bahkan sampai light cone nya Gue bisa naikin light cone arlan Sama light cone saniya blade Ke 80 Gara-gara event double calyx Itu enak banget sih Nikmat banget rasanya guys Daripada double-double Planner Double relic Yang masih gacha banget Drop statusnya Mending double calyx sih Kalo kalian Mending double calyx Apa double planar Dan double relic guys Coba komen di bawah Oke at least itu aja Video kali ini Untuk double relic Bisa kalian ikuti besok ya Sampai tanggal 26 Agustus Semoga drop kita Wangi semua Tidak seperti drop planar Kemarin Dan sampai jumpa nanti Di Nobar Special Program 1.3 Temen-temen ya Kita akan lihat Eventnya apa aja Apakah banyak bansos Apakah ada 10 special pass Gratis lagi atau enggak Dan apakah ada Main story atau tidak Karena gue masih penasaran Tinggin tuh udah mati Apa dia ditahan Dan jadi budak Silahkan di like Kalo suka Dislike aja kalo gak suka Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax